Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali di channel Almas Mahira Kali ini kita mengupas tuntas bagaimana cara mengobati kaki burung yang cacat Atau populer disebut dengan kuku bima atau kaki bima Dari kaki burung yang belakang itu cacat menghadap ke depan Simak terus video kami Sobat Kicau Yang ada di video ini adalah Ini trotolan usia 2 bulan Ini hasil panen lolo indu Ini jantan Sobat Kicau Ini sejak lahir kakinya sudah cacat Kalau ini kita tidak terapi maka sampai dewasa nanti kakinya cacat Jadi kakinya yang kayak gini Ini sebenarnya bisa diterapi Sobat Kicau Di cara menerapinya bagaimana Tantau terus video kami ya Nah karena ini adalah usianya sudah 2 bulan Maka kita butuh terapi yang sabar Atau continue Sobat Kicau Nah seperti yang dilihat di video ini adalah Kakinya yang belakang ini maju ke depan Tidak ke belakang tetapi Posisinya cacat ke depan Nah ini bisa dilihat di video ini Sobat Kicau Nah kakinya maju ke depan Ini kalau tidak kita terapi Maka sampai besar Ini menjadi cacat Sobat Kicau Yang perlu kita siapkan adalah Ini ada plaster Sobat Kicau Plaster bisa pakai Ensa Plus Atau apapun plaster yang nanti kita buat untuk menatanya Kita siapkan plaster secukupnya Ini yang di video ini pakai Ensa Plus Kita posisikan kakinya seperti normal Jadi kita tarik ke belakang kakinya Yang kaki ke belakang itu kita posisikan Kayak kaki yang normal Kaki yang biasa yang sehat Kemudian kita balut dengan plaster Hansa Plus Jadi kita balut dengan Hansa Plus Supaya nanti di pertumbuhannya Ini kakinya bisa tertata Jadi kakinya kita balut dulu dengan Hansa Plus Kita tata Kita rapikan sedemikian rupa Supaya nanti kakinya bisa normal kembali Dan perlu juga kita kasih minyak kayu putih Sahabat Kicau ya Nah fungsinya kayu putih adalah untuk Menghangatkan saraf-sarafnya Kalau bisa Kayu putihnya kita kasihkan setiap hari ya Selama masa terapi Jadi kayak orang yang lagi urat kecepet itu kan Biasanya pakai Apa ya Pakai minyak urut ya Jadi kita terapi kita urut Nah selama penyembuhan terapinya Berapa lama untuk Hansa Plus Kita lepaskan Ini kita gunakan Kita balut Hansa Plus Ini selama Satu minggu atau sepuluh hari Jadi tergantung kondisi burungnya Kalau kita lihat sudah sehat Cirinya sudah sehat adalah Dia bisa Mencengkram Atau menata kakinya yang cacat ini dengan baik Maka bisa kita lepas Atau dia sudah tidak sering mengangkat kakinya Kalau dia masih sering mengangkat kakinya Yang kita balut itu Berarti kita terapi terus Kita lanjutkan Selama satu minggu atau sepuluh hari Dengan setiap hari kita continue Kita kasih minyak kayu putih Sambil kita Apa ya Kita urut-urut kaki yang Cacat tadi Nah mudah-mudahan dengan terapi ini Burung bisa normal kembali Apalagi ketika posisi Terapinya ini sejak dini Anakan usia satu bulan Atau Sudah mulai makan gitu Kita terapi kayak gini Maka Penyembuhannya malah lebih cepat Ini di usia dua bulan ini Sebenarnya sudah usia Agak lambat untuk menerapi ini Karena dulu posisi ketika Waktu usia satu bulan Itu burungnya ini kurang sehat Jadi kita terapinya agak terlambat Nah ini kondisi setelah kita Kasih Plaster tadi Dia sudah menangkering ya Nah tadi Selama penyembuhan kaki burung yang ada di belakang Tidak berfungsi Karena terbalut dengan Plaster tadi Setelah nanti kita sehat Kita buka Selama satu minggu atau sepuluh hari Maka dia akan bisa menangkering dan mengekram dengan baik Demikian sahabat kicau Terima kasih Semoga bermanfaat